Silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini Tidak lelah saya selalu mengingatkan untuk selalu memblending dengan semesta Untuk selalu bersatu dengan semesta Untuk selalu bagaimana memahami semesta itu Dan jangan lupakan pula yang paling penting bahwa semestalah yang membuat kita menjadi hidup Kunci dari bagaimana kita bisa bersatu dengan semesta adalah Menyatukan diri kita secara keseluruhan dengan semesta Dengan kenetralan yang hakiki Jadi kuncinya sekali lagi adalah netral yang hakiki Karena kenetralan itu Bagaimana kita menjadi kertas yang benar-benar putih Bagaimana kita menjadi Suatu makhluk yang benar-benar menempatkan dirinya di posisi Bisa melihat segala sesuatu itu dengan Tanpa penilaian Itulah kenetralitas Kenetralitas yang ini sangat diperlukan ketika kita ingin memahami segala sesuatu Secara maksimal Dalam ilmu apapun Terutama ketika kita sudah mulai mencari input yang benar-benar Penting bagi hidup kita dan semesta dari semesta itu sendiri Jadi netralkan diri kita Tetap kita memblending dengan semesta Nanti rasa itu akan mengalir pada diri kita Terus mengalir Dan itu tidak didapat dengan instan Latihlah terus ilmu dari profiling universe Jangan lupakan ilmu-ilmu tersebut Karena ilmu itulah yang nanti akan membawa kita kepada pemahaman-pemahaman tingkat lanjutan Setelah kita memahami semesta Kita akan tahu Betapa semesta ini Betapa semesta ini Benar-benar Humble Semesta ini benar-benar Menyayangi kita Hanya kita yang sering Jauh dari Menyayangi semesta itu sendiri Semesta selalu memberikan yang terbaik untuk kita Asal kita bisa memahaminya dengan maksimal Untuk mencapai pemahaman tersebut Dibutuhkan Keselarasan dengan semesta itu sendiri Inilah profiling universe Selalu bersatu dengan semesta Selalu bersatu dengan semesta Sekali lagi selalu bersatu dengan semesta Netralkan diri kita Biarkan semesta yang membawa Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk diri kita Jadi disanalah Kita hidup dengan benar-benar hidup Mengapa kira kita harus import? Nah ini masalah Ini masalah Dan mudah-mudahan Kita sama-sama bisa bekerja sama Untuk memperbaiki Satu saja Dari masalah ini Kita mulai dari pertanian dululah Jangan dulu ke masalah energi Karena ketika kita berbicara energi Itu kita berbicara suatu hal yang kompleks Sama sebetulnya Meskipun tidak sekompleks energi Pertanian pun Banyak yang ingin menguasai Terutama mereka yang sudah hidup dari sana Dari jualan pupuk Petani kuat Saya yakin negara ini pun menjadi kuat Karena memang Indonesia harus kuat Indonesia harus bisa berdiri sendiri Jangan hanya sekedar dimanfaatkan oleh mereka pihak-pihak luar Yang justru hidup dari negara kita ini Mengapa kita selalu disetting menjadi negara yang berkembang Padahal negara-negara lain maju dari negara kita ini Tongkat, kayu, dan batu Bisa menjadi tanaman di kita Kata Kusplus Dan itu bukan bohong Ikan-ikan menghampiri Jadi bukan kita mengejar ikan Nah sudah waktunya kita sadar Sudah waktunya kita bergerak Sudah waktunya kita merubah segala Jangan mau kita dirusak seperti ini Jangan mau kita dibodohi Dan jangan mau kita diadu domba Lihat sekarang kita terpecah belah Karena banyak sekali orang-orang yang mengaku agamawan Dan justru mereka itu memecah belah umatnya Nah pertanyaannya Apakah mereka itu sadar bahwa mereka itu memecah belah Mengadu domba satu dengan yang lain Misalnya yang satu dipanas-panasi tentang pendapat orang yang satu Dan akhirnya terjadi gontok-gontokan Seperti politik yang dilakukan oleh Christian Snokurronje Dulu Christian Snokurronje Melakukan politik devide impera seperti itu Ketika didapati sebuah umat yang kuat Dia masuk ke dalam Lalu belajar agama orang-orang tersebut Dan kemudian dari dalam Dia mengedepankan perbedaan Mengedepankan perbedaan Agar terjadi perpecahan Dan sekarang Pun Sedang terjadi hal seperti itu Ya salah satu contoh lah Salah satu contoh adalah saya sendiri Karena saya selalu dapat berbeda dengan mereka Makanya Saya direkomendasikan Berfikiran Janggal Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan Hal tersebut Ya silahkan saja Wajar Kalau orang yang berubah menjadi janggal Karena sudah terbukti dengan cara-cara mereka Selama ratusan tahun Itu tidak memajukan umat Lihat cara-cara sekarang Yang biasa dijalankan oleh mereka Cara-cara ini sudah terbukti Tidak memajukan umat Mengapa masih kita laksanakan Mengapa masih kita lakukan Nah Ketika kita ingin berubah Ketika kita memperkenalkan Sebuah pemikiran yang baru Ketika kita mengajukan Sebuah pemikiran yang berbeda Lalu terbukti pemikirannya itu Benar Orang-orang banyak yang Merespon dengan ego Bukan dengan berfikir Pemikiran-pemikiran yang Sekarang kita hadapi Pemikiran-pemikiran yang sudah terbukti Tidak memajukan umat itu Eh ini untuk apa Kita masih tetap pertahankan Sudah waktunya kita berubah Sudah waktunya Kita bergerak Jangan hanya diam saja Jangan hanya pasrah saja Jangan hanya berkata Apa kata dunia Tapi kita harus bertanya Dan berkata Apa kata Sang Maha Pencipta Kenapa kita lebih takut Pada dunia Daripada takut pada Sang Maha Pencipta Coba kita kaji ulang Coba kembali kita berfikir Coba kembali yakinkan diri kita Agar Tidak menjadi robot-robot mereka Silahkan klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng Supaya tidak tertinggal video seputar misteri Dan pembahasan menarik lainnya Dan klik tombol like juga Jika sahabat menyukai video ini Dan klik tombol like Dan klik tombol like Dan klik tombol like